hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman di video saya dan di video kali ini seperti di video yang ini yang di atas ini yang pemasangan crossbar jadi untuk part yang kedua ini adalah kita mau pemasangan sekaligus sebelumnya unboxing dulu untuk raknya ya seperti teman-teman lihat inilah kemasan raknya jadi saya sudah beli rak dari berapa tipenya busrak cuman mungkin ini apa busrak bukan busrak yang bagus ya jadi harganya di bawah satu jutaan enggak di atas yang satu jutaan jadi bisa kita lihat untuk detail-detailnya kita amati dulu nah untuk kelas rasannya kemudian kita juga dapat stiker busraknya dan seperti kita sudah ketahui bahwa busrak ini tipe rak ini adalah tipe yang banyak dipakai untuk beberapa mobil yang apa bertipe Jeep ya jangan dicocok banget untuk custom di Jeep dan untuk tipe adventure nah ini untuk kemas untuk apa untuk pengait ke crossbar nya jadi kita dapetin di kantong terpisah kayak gini teman-teman dari penjualnya dan kita lihat untuk pengaitnya seperti apa detailnya apa bisa kokoh atau gimana ya nanti kita coba pasangin juga dan teman-teman mohon disimak sampai selesai untuk videonya ini coba saya keluarin dulu untuk pengait dari raknya untuk penahan dan yang biar nempel ke apa nempel ke crossbar jadi saya buka dulu nah seperti ini teman-teman kelengkapannya jadi yang nah yang saya pegang ini yang saya pegang ini adalah untuk dikaitkan nanti ke bilah crossbar nya yang yang palang dua itu yang dibawah ya jadi empat empat posisi kiri dua kanan dua teman-teman dan kita mendapatkan paket bautnya juga berikut dengan murnya kemudian sudah lengkap kita tinggal pasang kemudian ada empat untuk dudukan untuk pengait bagian atas di crossbar nya atau dikadi di raknya teman-teman dan seperti teman-teman lihat untuk detail lasannya bagian atasnya itu kurang bagian depan kurang begitu baik ya ternyata beda dengan saya pernah lihat di harga yang nah yang ini di las-lasannya ini belum apa-apa udah kurang rata ya dan pernah saya lihat juga untuk yang harga di atas satu jutaan ya las-lasannya nggak seperti ini ya cuman ya ini harganya kan dibawah 1 juta malah dibawah 900 ribu saya yang belinya dapat murah jadi coba saya beli dulu untuk referensi bagi teman-teman dan sengaja saya unboxing dan saya videokan ya teman-teman yang berminat menggunakan crossbar merek busrek atau yang lainnya jadi disarankan di harga yang di atas satu jutaan lah teman-teman ya biar las-lasannya lebih baik dan nggak kayak gini ya dan ini macamnya nanti saya mau coba bawa lagi ke tukang las buat dirapikan kembali las-lasannya tidak seperti ini ya ini berpotensi nanti kalau dicuci dia akan keluar karat teman-teman nah kayak gitu nah ini seperti ini kan ini eh belum apa-apa udah lepas ya satu lasnya satu titik lasnya dan ini ini untuk tampilan keseluruhannya dari bagian atasnya dan nanti coba kita tempelin untuk apa nah ini udah ditempelin untuk stikernya stiker busreknya saya coba tempelin sama aja teman-teman jadi setiap apa setiap rak yang merek busrek ini dia akan mendapatkan kita akan mendapatkan stiker busreknya itu sendiri teman-teman dan ini ya menambah estetik aja ya kalau misalkan sudah dipasang ini sudah saya tempelin di bagian atas mobil dan ditempelin di pas-pasin biar center dengan posisi crossbar nya ya teman-teman nah nanti saya coba pasangin sebentar lagi mau saya ambil untuk pengaitnya dan penahannya ke crossbar nya itu dan seperti yang teman-teman ketahui di video yang sebelumnya crossbar nya ini saya pakai dari merek patinum teman-teman jadi di harga di bawah 500 ribu dan di atas 400 ribu harganya bervariasi teman-teman nah sekarang saya coba mau coba ini untuk pasangin untuk pengaitnya seperti ini disimak terus videonya teman-teman sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Lifet teman-teman nah ini untuk pemasangannya sudah selesai temen-teman dan step selanjutnya saya mau coba dipakai ukur dari tingginya dari bawah ya dari bawah bagi ban bagian atas sampai dengan atas raknya ini berapa meter ya untuk totalannya nah kalau misalkan di tol itu kan apa sih masuk tol itu rata-rata kan ada yang menggunakan 2,1 meter ya untuk tinggi apa sih palang pintunya yang pembatas itu kan nah ini coba saya mau coba ukur kira-kira dari bawah sampai atas itu berapa meter atau berapa sentimeter ya untuk tinggi keseluruhan mobil saya sekarang nah ini dia teman-teman untuk tinggi mobil saya sekarang jadi 207 cm dia tidak sampai 210 cm atau tidak sampai 2,1 meter jadi dia masih bisa masuk untuk palang di pas masuk tol yang tingginya 2,1 meter atau 210 cm nah seperti ini teman-teman untuk tampilannya dari samping kanan belakang dan ini samping apa di dari depan samping kanan ya untuk secara estetik bagus sih teman-teman cuman ya dari kualitas untuk raknya ini saran saya bagi teman-teman mohon membeli yang lebih mumpuni lah teman-teman jadi itu aja teman-teman untuk video yang sekarang video kali ini yang bisa saya share sekali lagi terima kasih sudah sampai selesai salam sehat semangat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati